Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai singularitas dari ruang waktu Schwarzschild Nah, jadi kita memiliki bentuk elemen garis di luar Schwarzschild seperti ini Nah, solusi Schwarzschild menunjukkan dua singularitas Nah, namun tidak diketahui apakah singularitas tersebut itu benar-benar ada Atau muncul akibat kesalahan pemilihan koordinat Yang disebut sebagai singularitas koordinat Nah, apabila ruang waktu Schwarzschild ditanformasi ke sistem koordinat lain Dan tidak ditemukan singularitas Maka singularitas itu tidak benar-benar ada Alias singularitas itu hanya singularitas koordinat ada Koordinat saja Nanti kita akan gunakan transformasi koordinat lain Koordinat Kuskal dan koordinat Edding dan Van Goghstein Tapi disini kita akan mencari atau menyelediki bahwa apakah kedua singularitas itu nyata menggunakan skalar Griezmann Yang mana skalar Griezmann itu bersifat invarian terhadap transformasi koordinat Nah, apabila skalar Griezmann itu bersifat singular maka singularitas itu benar-benar ada Namun jika skalar Griezmann itu terhingga maka singularitas itu hanyalah singularitas koordinat saja Nah, skalar Griezmann didefinisikan sebagai K itu sama dengan R alpha beta gamma delta R alpha beta gamma delta Di mana R itu adalah tensor Griezmann Nah, di mana tensor Griezmann itu didefinisikan seperti ini Yang mana tensor Griezmann memiliki sifat simeti bahwa R alpha beta gamma delta Itu sama dengan R gamma delta alpha beta Sama dengan minus R beta alpha gamma delta Sama dengan minus R alpha beta delta gamma Nah, di mana untuk ruang waktu sepulsi terdapat 6 komponen tensor Griezmann yang tidak 0 Dan juga sifat simetiknya Yang pertama itu adalah R0110 yaitu 2 GM per C kualitas R3 Kemudian R0220 Gm dikalikan dengan 2 GM per C kualitas R per C kualitas R kualitas R0330 R1221 R1331 dan R3232 Di sini memang saya tidak menurunkan secara komplit gitu ya Di sini sama seperti ketika kita menghitung Dental Regin Namun di sini ada cukup banyak gitu ya Kalau kita hitung satu per satu tanpa memodulikan smackingnya itu Ada 4 x 4 x 4 x 4 Dapatkan 64 ya 64 24 komponen dari 256 256 komponen dari tensor Griezmann Dan itu cukup banyak Sehingga langsung saja kita ambil solusi yang tidak 0 Ini bisa menggunakan matematika juga bisa Nah, kemudian kita cari benduk kontrak varian benduknya Yaitu R0110 Kita tinggal kontraksi Kita tinggal naikkan dengan tensor matik gitu ya Nah, kita akan dapatkan hasilnya itu telah seperti ini Dan juga ini sama dengan sifat simetri dari tensor trimannya Kemudian R0220 kita juga bisa naikkan indeksnya menggunakan tensor matik Maka kita akan dapatkan seperti ini Nah, kemudian R0330 kita dapatkan melalui Menaikkan indeksnya dengan tensor matik Kita dapatkan hasilnya seperti ini Dan menggunakan sifat simetrinya kita akan dapatkan bentuk seperti ini Dan juga R1221 kita bisa naikkan dengan tensor matik Jadi kita dapatkan seperti ini R331 juga sama Dan juga R3232 itu juga sama Nah, dengan demikian Kita dapatkan suku jumlahan dari skala repacement Yaitu ada R0110 R0110 kita kalikan begitu pula untuk semua komponen yang lain Dan disini semua komponen itu nantinya dikalikan 4 Kenapa? Karena ada 4 sifat simetrinya gitu ya Kan meskipun ada tanda negatif Tapi disini juga negatif kan hasilnya juga tetap positif gitu ya Negatif ke negatif Jadi ada 4 setiap masing-masing komponen ini Yang gak 0 itu ada 4 sifat simetrinya gitu Jadi kita kalikan 4 Dengan demikian didapatkan skala repacementnya Kita tinggal jumlahkan saja Jadi 4 dikalikan jumlah yang sudah kita dapatkan sebelumnya Dan ini kita selain sama dengan 4 kalikan 12 G kuadrat M kuadrat per C bangan 4 R pangkat 6 Dan itu sama dengan 48 G kuadrat M kuadrat per C bangan 4 R pangkat 6 Nah, disini kita bisa melihat ketika R itu sama dengan R S Nilai skala repacement itu berhingga Artinya R sama dengan R S itu hanyalah singularitas koordinat Nah, kemudian kalau kita substitusikan bahwa R itu sama dengan 0 Maka nilai skala repacement disini itu akan terhingga gitu ya Artinya ketika R sama dengan 0 itu benar-benar singularitas gitu ya Singularitas sebenarnya bukan kok singularitas koordinat Artinya yang sebelumnya itu hanya ada 2 singularitas Itu hanya bisa direstriksi menjadi ada 1 singularitas Yaitu di R sama dengan 0